Nah oke bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya bosku ya Masih bersama Rojo Koyo Farm bosku ya Dari saya Renatan Channel Oke bosku pada video ini Saya mau mereview bosku ya Ini saya lagi berada di Tempat kebun Rumput saya bosku ya Atau lokasi bank pakan saya bosku ya Dan ini seperti biasa Setiap pagi saya Bermain sepul-sepulan bosku ya Nah seperti ini keadanya dan apa Yang saya bawa ini Mari kita lihat bersama-sama bosku ya Oke bosku maklum Kita ini peternak kecil-kecilan Jadi ya memakai alat seadanya Ini yang gerobak belakang ini bosku Ini saya pakai itu wadah buat Ini maaf agak jijik ini kotoran sapi atau teletong bosku ya Nah dan yang gerobak merah yang depan ini Biasa saya pakai ngarit Dan ini saya membawa kotorannya kambing tadi bosku ya Yang saya review dari kandang pada video sebelumnya Yang ini pada ini apa karung ini adalah kohe kambing yang sudah kering yang siap untuk kita pakai untuk pemupukan rumput kita bosku ya Dan di jerigen dan tong ini adalah air kencing dari kambing bosku ya Dan kegunaannya ini sangat bermanfaat dan bagus buat penyuburan tanaman rumput saya bosku ya Nah seperti ini keadaan kebun saya betul Ini lokasinya strategis dan dekat dengan sungai Ini aliran sungai jadi kemarau pun saya tetap bisa mengairi kebun ini bosku ya Seperti ini dan seperti ini bosku ya Setiap pagi saya bermain odong-odong alias sepur-sepuran bosku ya Oke bosku Namanya kita masih merintis usaha dan juga memakai alat sederhana seadanya seperti ini Dan usaha itu bisa berkembang atau bisa istilahnya kita itu bisa berhati-hati kalau dimulai dari nol bosku ya Oke Dan yang terpenting kita dalam berusaha harus pantang menyerah Tidak gengsi, tidak malu Orang yang malu atau gengsian itu rata-rata Istilahnya gimana bosku? Susah kalau untuk maju itu bosku Atau biasanya itu orang yang berhasil atau orang yang bisa maju Itu biasanya orang yang pantang menyerah Tidak gengsian dan Istilahnya tidak Tidak malu Dalam apapun bosku ya Yang jelas yang dalam hal positif bosku ya Istilahnya dia tidak Tidak malu dan tidak gengsian bosku ya Seperti ini lokasinya bosku Dan bosku tidak usah panjang lebar ini Sudah mau panas cuacanya bosku ya Nanti setelah ini saya juga mau ngarit Ini saya mau membuang atau memupok tanaman rumput saya dulu bosku ya Oke bosku ini soalnya saya ini Videonya ini saya ambil seorang diri Makanya saya tidak pernah Istilahnya tidak bisa menampakkan wajah saya bosku ya Nah soalnya ini saya seorang diri Ini videonya saya pending dulu bosku ya Saya mau angkat tongnya Turun dulu Oke Simak terus dan Semangat ngarit bosku ya Nah Oke bosku itu Kotorannya kambing tadi sudah saya Angkat Sudah saya Persiapkan Dan itu di tong itu Air kencingnya juga Sudah saya persiapkan bosku ya Nah Nah seperti ini keadaan rumputnya bosku Yang sebelah sini ini sudah Saya kasih Air kencing kambing bosku ya Dan hasilnya seperti ini Alhamdulillah subur bosku ya Ini tanpa saya Kasih Pupuk kimia bosku ya Alami dari kandang bosku Seperti ini hasilnya Dan Ini Yang saya lakukan itu Dari hewan Itu kotorannya bisa kita manfaatkan untuk Pemupukan pakan hewan Dan Akhirnya seperti ini bosku ya Jadi demikian bosku Kita manfaatkan Yang awalnya itu Dari hewan Kembali lagi ke hewan kita bosku ya Tanpa Membeli pupuk kimia Nah seperti ini Gak adanya Nah Ini berkat Uji coba saya Memakai Air kencing Kambing Ataupun air kencing sapi bosku ya Soalnya saya ini Saya itu di bidang Pertanakan Atau breeding Kambing dan sapi bosku Seperti ini Ini rumput odot Atau rumput Pakan kambing bosku ya Dan yang sebelah ujung sana Nanti yang saya mau Panen itu Rumput gajah Pakan sapi Sebenarnya Kambing pun juga suka Kalau yang masih muda bosku ya Dan untuk yang sebelah sini Ini Khusus saya Tanami Rumput gajah Odot Atau pakan kambing Oke bosku Tidak usah panjang lebar Ini sudah Cuacanya Sudah mau panas Oke langsung saja Mari kita Lihat bersama-sama Saya mau akan Memupuk Rumput-rumput ini bosku ya Oke simak terus videonya bosku Dan jangan lupa Di subscribe Soalnya saya Tidak Ada temannya Bosku ini seorang diri Jadi memakai alat Seadanya Kalaupun gambarnya Kurang maksimal Saya minta maaf Soalnya ya Ini baru pemula Jadi ya memakai alat Seadanya bosku ya Oke Simak terus bosku Nah Oke bosku Ini kamera sudah siap Dan simak terus Saya mau Melakukan pemupukan dulu bosku ya Oke Sip bosku Semangat terus Pantang menyerah Salam Ngarit Rojo Koyo Farm Bosku ya Terima kasih telah menonton 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 untuk pemupukan pakan ternak kita tersebut bosku ya itu ternak sapi kah maupun ternak kambing bosku seperti ini lokasinya bang pakan saya bosku ya dan dan untuk pemula saya sarankan persiapkan pakan dulu setelah itu persiapkan kanjangnya yang terakhir persiapkan hewan ternaknya kalau hewan ternak itu mudah bosku kita mencarinya satu hari mencari satu kandang penuh pun sudah juga bisa tapi kalau pakannya ini yang nomor satu bosku kalau pakan sudah punya lokasi terus kandangnya sudah ada baru kita ngisi kandang jangan membeli hewan ternak dulu baru menanam pakan nanti istilahnya kita bakal kewalaan ngarit bosku ya kalau seperti ini kita akan agak ringan bosku ya kalau masalah hewan itu di pasar banyak kita mau beli satu kandang penuh pun juga bisa bosku yang paling penting itu kita persiapkan pakannya terlebih dahulu atau kita menanam pakannya terlebih dahulu seperti ini bosku prinsip ini yang saya pakai ini ya saya memakai motivasi dari yang video saya sebelumnya bosku itu anu waktu saya review di tempat kandangnya pak tentara Bapak Yuli kemarin bosku ya dia itu membikin kandang dulu menanam rumput dulu baru mengisi kandangnya itu sedikit demi sedikit kalau biasanya itu orang-orang malah kebalik membeli kambing dulu membeli sapi dulu tapi pakannya belum ada akhirnya dia kewalaan ngarit atau istilahnya malah memperbesar pengeluaran kita bosku ya dan akhirnya itu kan kita jadi beli pakan di tempat pinggir jalan itu ya kan mahal bosku ya kalau diperhitungkan kita harus menanam dulu ya kalau enggak ada lahan kita bisa menyewa lahan seperti ini bosku ya nah seperti ini bosku oke hasilnya mantap air kencing dari kambing dan kotoran kambing bosku ya oke bosku cuacanya ini sudah panas saya mau ngarit dulu saya akhiri dulu bosku ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit sehat selalu kompak selalu dari saya rojo sokoyo farm oke bosku sekian dan terima kasih semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman peternak dimanapun anda berada oke oke Terima kasih.